Tapi yang satunya lagi itu pake kontrak ini Karena ada isu-isu ini loh rame-rame di tiktok apa segala macemnya Jadi klien merasa bahwa padu untuk sementara ntar dulu ditunda gitu Itu kan juga merugikan aku Sedang Mbak Depe dan Pak Kasat Mbak Depe kabarnya laporan nih Mbak Kasat gimana? Seperti apa mungkin? Ya kalau aku pribadi sih sebagai warga negara yang baik Dan negara Indonesia kan memang mempunyai hukum yang berlaku Jadi aku ya sebagai warga negara baik Negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement-statement yang tidak baik Dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah Jadi ya saya wajib itu panggung Siapa KDP? Saya gak tau namanya itu siapa Ada beberapa Cuma saya gak tau namanya Saya cuma tulis akunnya aja Karena saya gak tau Dan gak kenal orang itu Menghina yang seperti apa sih Mie? Menghina yang seperti apa sampai akhirnya dilaporin? Ya Sabtu Mandul Itu kan perlu dibuktikan ya sayang? Terus kebuktian rumah Masalah sebenarnya itu gak masalah Cuma ini terus-terusan loh mas Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah diam itu emas Tapi ternyata diam itu emas itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja Ya ini SMA Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Masalah ini mbak perempuan Mbak perempuan Dan gak kepengen ya Pernikahannya itu gagal ya mas Pengennya itu selamanya Tapi kan Saya merasa bahwa Saya tidak selingkuh loh Saya bercerai karena saya diselingkuhi Saya bercerai karena saya mengalami KDRT Jadi kalau misalkan saya Tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga Bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip gak baik Saya cuma gak mau aja dijadikan pelampiasan Dengan tangan, kaki Ya kan? Dicekik Nanti suatu saat saya akan keluarkan foto saya Zaman dulu Kenapa saya bisa Apa namanya Berbicara mengenai KDRT Sekali lagi bukan tentang Lesti atau Bilar ya Dari kemarin teman-teman tuh menanyakan tentang KDRT loh Ingat gak zaman pertama kali itu Jadi tapi sama mereka itu Di Seolah-olah itu saya berbicara tentang kedua orang itu Akhirnya saya diserang Saya gak tahu apakah mereka memang membela Secara naluri atau imitasi Saya gak tahu Seperti komunikasi dengan akun itu Seperti komunikasi Sama akun yang haters itu Untuk memberi penghargaan Negur-negur gitu Saya sudah pernah negur Saya bilang Mbak tolong kalau bicara itu jangan seperti itu Saya itu tiga kali gagal menikah itu Bukan karena saya macem-macem Saya udah kasih tau Karena mantan suami saya itu selingkuh Dan pernah melakukan KDRT terhadap saya Dan yang ketiga ini menipu saya duitnya Cuma bedanya saya ngelapor polisi mbak Gitu Dan makanya itu doang Pak Kasat laporan diterima gak Pak Kasat? Pak Kasat terkait laporannya gimana Pak Kasat? Karena kebetulan saya syutingnya kan Waktu itu kan di Depok Saya tahu informasi-informasi itu di TikTok itu Saya pas ada di Depok Ya saya ada di Depok Pak Kasat laporan diterima Pak Kasat? Laporan di Depok Iya jadi hari ini tadi mbak DMP berkonsultasi dengan kita Terkait penerbangan Pada hari ini mbak DMP datang ke Polis Metro Depok Berkonsultasi dengan kita Terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya Kita sudah berkoordinasi juga Kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi Untuk menarik uji apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami Selagi penyidik Untuk kita penyidik lagi Kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa Yang jelas penerbangan pasal dari undang-undang ITE Kita terempakan di situ Pasal berapa? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya Tapi nanti dalam perkembangannya Ini kan baru hari pertama ya Kita akan kembangkan lagi Karena ada beberapa kontrak yang dibatalkan Kenapa saya terapkan pasal 36 Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemerintahan tersebut Sehingga mengganggu perekonomian ya Sehingga kita lakukan pasal itu Namun dalam perkembangan kita Nomor LP-nya berapa? Sudah bikin laporan Sudah bikin laporan Nomor LP-nya? Bapak Sandi Kerugiannya Mami? Mungkin LP-nya Ada dua pekerjaan Tapi yang satu pekerjaan Gak usah ini lah Yang satu pekerjaan ini aja Kalau yang satu pekerjaan itu berkaitan dengan TV Dan kadang gak pake kontrak Kalau TV kan Mas Tapi yang satunya lagi Itu pake kontrak Ini karena ada isu-isu ini loh Rame-rame TikTok apa Sedalam macemnya Jadi klien merasa bahwa Waduh untuk sementara Ntar dulu ditunda gitu Itu kan juga merugikan aku Sedangkan jadwalnya udah lama banget kan Udah lima bulan yang lalu Cuma gara-gara si perempuan itu Kuar-kuar terus diberanda terus Jadi intinya mereka gak mau aku ada masalah dengan siapapun Mami, laporannya ini Bersenimbung dengan yang di Pores Selatan Berkisienimbung Beda-beda Beda-beda Kalau yang disana masih Bang Sandi nomor LP-nya berapa? Belum dicabut yang disana masih ya Teruskan masih loh Itu gimana tuh Mi? Artinya disana juga masih Ini sekarang baru lagi Kemarin siapa ya? Kemarin Kiss Yang wawancara mamaku Pas aku lagi di Taman Angin Mamaku gak jawab kan Mamaku gak bilang dicabut Ya berarti terusin mas Gimana dong? Berarti ini juga dari Mama juga Mas Juro Melaparin juga ini Ya karena mamaku Mbak mamaku tuh kemarin Sempet sakit drop Yang pertama Yang pas aku dipanggil loan Ger itu Mami aku sempet drop Ada disitu Ada dokumentasinya Kemarin sempet wawancara Langsung Jadi mamaku bilang Bagaimana Apakah mau dicabut atau enggak Mamaku bilang Gak tau Pokoknya saya Ini lagi kesen hatinya Tapi nomor LP-nya Mungkin bisa dibacakan Bacakan aja Bacakan aja Bacakan aja Bacakan aja Bacakan aja Bacanya Nomor 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 2739 11 Romawi 2022 Ada rencana Kapan Di video atau di periksa Ya nanti Kita tentukan waktunya dulu ya Terkait Jatuh Mbak Dibai juga padat Kemudian kita harus Mengecek Siap mobil Jadi ada Waktunya Alat Sementara Video-video Dari akunan Puntuk Sekur Sudah Jumlah kita Nanti juga ada Surat Terkait Pembatalan kerja tersebut Yang Menjadikan dasar Untuk Pasal 36 Menangnya Karena Menurutikan secara ekonomi Sudah ketemu ya Sudah ketemu Itu dimana bang Tinggal orangnya Keberadaannya sudah kita ketahui Wilayahnya Kenapa? Wilayahnya Medan Ya Sumatera lah Medan Medan Ada beberapa Ada beberapa Ada beberapa lah Kamu ngali Yang lain Alhamdulillah Tapi gimana Artinya melihat Harusnya kan Laporan-laporan Yang sebelumnya Kepada haters Itu bisa menjadi Contoh Untuk haters yang lain Tapi masih ada aja Yang Haters-haters yang Nakal Bisa dibilang gitu Apanya itu Kalau dimaafkan Kan Nanti akan Menjadi bahan Untuk mereka Kami dapatkan Follower Kami dapatkan Dendung Oke 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 Oke